Halo sobat-sobat The Cars, kembali lagi dengan kita Kipratnya mobil bekas berkualitas hanya di The Cars Kita kasih pampernya dulu Hai 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 Malam ini kita akan kirim Fortuner TRB 300 juta Oke sebelum kita review unit Grandly Vina XP 2017 ini Kita kasih sinematiknya dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Oke kali ini kita akan mereview Grandly Vina XP 2017 ini generasi terakhir sebelum bentuknya Seperti yang Xpander Tetapi lucunya unit dengan model seperti ini malah yang laku keras karena unit ini sudah tergolong sangat murah Untuk unit ini aja dibanderol dengan harga 117 juta aja DP nya cukup 7 juta Dan angsurannya sudah pasti ringan cuma 3,2 Tetapi untuk yang mau beli cash bisa dengan harga 133 juta Untuk unit ini sangat istimewa karena ini unit tipe Xp Di bawahnya masih ada tipe yang rendah tipe Xp Unit ini pajaknya bulan 10 baru Jadi pas video ini tayang pajaknya Dari bentuk grill sudah berbeda dengan generasi yang sebelumnya Disini sudah ada garnish chrome Dan lebih lebar ya Untuk grillnya Dan lampunya juga berbeda bentuknya Tetapi untuk yang unit ini ada tambahan Ada DRL light Dan untuk segi fog lamp Sudah ada garnish chrome nya Oke sekarang kita akan buka kap mesinnya Oke untuk di bagian kap mesin Kita lihat dulu dari tulangannya Nut-nutnya masih rapi Tidak ada bekas dempol Dan disini cacingan atau sering disebut sealer Juga bukan bekas dempol Ini nut-nutnya masih ada semua ya Sekarang kita lihat bagian luarnya Bagian luarnya masih original Nut-nutnya juga masih terlihat Untuk bagian bumper Mulus Tidak ada bekas gores Kita lanjut ke samping Ke bagian fender Juga mulus Disini cuma ada Pemasangan bumper yang kurang rapi Cuma tenang Di decars itu PR kita Jadi Waktu membawa pulang unit ini Hal-hal seperti ini Sudah rapi Dan untuk unit Grandevina XV ini Di sepilnya sudah ada sein Untuk kacanya Juga masih original Nissan Belum pernah ganti Masih full ori Untuk bagian pintunya Juga ori Dan tidak ada dempol Disini sudah ada Garnis chrome Nah bisa dilihat disini Ini cacingan atau sealantnya juga masih original Nut-nutnya masih ada semua Oke kita lanjut ke belakang Di bagian belakang sama Tidak ada dempol Cetnya juga mulus Tidak ada goresan Dan disini nut-nutnya juga masih original semua Ini bagian sealantnya juga masih ori Untuk unit ini Kaca filmnya sudah pakai solar guard yang premium Yang black phantom Jadi dari dalam Walaupun terik panasnya matahari Masih terasa dingin Untuk generasi terakhir ini Lampu belakangnya Atau stop lampnya Tidur Atau sering disebut Lampu daun Oke kita buka bagian belakang pintu Disini Cacingan atau sealantnya Masih rapi Bukan Bekas repair Dan nut-nutnya Juga masih komplit semua Unit ini Tiga baris Dan joknya juga masih fabrik Untuk lebih detailnya nanti Waktu kita bahas di interior Untuk unit ini Sudah dibekali dengan Jensor parkir Dan Ada kamera mundurnya Dan unit ini Sudah menggunakan X-Tronic CVT ya Nih Pempernya juga masih original semua Bagian fender juga Banyak Oh yang sebelah kiri tadi belum terlihat Banyak semua sama 95% Kanan kiri Depan belakang Nih untuk pintunya Nih untuk pintunya Juga masih original Loh kok kunci Tuh kuncinya tak bawah Nih Masih original semua Masih ada nut-nutnya ya Masih ada nut-nutnya ya Bagian depan sama Semua masih original Nut-nutnya masih ada Dan original tidak ada Gores sampai Ini bukti yang kanan Bukti yang kanan Banyak sama Meraknya sama Mungkin nanti Untuk interiornya Kita jelaskan sambil test drive Jadi teman-teman Tidak perlu repot Bagi yang tidak bisa Test drive Tetapi bagi yang bisa Mau test drive Boleh Oke Oke Untuk bagian interiornya Kulitnya masih jeruk nih Karena Kilometernya masih 80 ribu Tuh Kilometernya 80 ribu aja guys Dan Unit Grand Livina XV ini Bertransmisi Automatic Jadi Kalian gak perlu capek Kalau dalam Kondisi yang Sedang macer Dan Untuk unit yang ini Kaca filmnya Pakai solar guard Yang gak kaleng-kaleng Bukan yang KW-KW Ini pakai solar guard premium Yang Black Phantom Tuh Cahaya panasnya Gak begitu terasa Jadi Selain ACnya yang dingin Selain ACnya yang dingin sekali Kaca filmnya juga Bikin Berkendara semakin nyaman Karena Adem Gak terlalu terkena Panas Dan untuk Mode pengamanannya Sudah ada Double SRS airbag Kalau unit yang ini Head unitnya sudah di upgrade Pakai Pakai Android ini Dan juga Karena XV Sudah ada List yang seperti ini Dan juga Di bagian Pintu Loh Itu di zoom Ada audio Steeringnya Khusus unit yang ini Kalian belum tentu Dapat Grand Livina XV Yang sudah ada Audio steeringnya Jadi unit ini Tinggal pakai saja Dan untuk Audio nya juga sudah Di upgrade Untuk pakai Twitter Jadi suaranya Semakin nyaring Oke untuk selanjutnya Kita coba Sambil jalan ya guys Sekarang kita pakai Sabu pengamannya dulu Kita coba cek Send Hidup semua Hazard hidup Oke kita jalan Kita sekarang Belok kiri Oh setirnya masih Enak banget Dan waktu Belok tadi Gak ada suara Yang aneh-aneh ya guys Gak ada suara Horor nya Dan Matic nya Sangat responsif Sekali Digas langsung Lari Oh ya Di Unit dan Livina Yang 2017 Ini Yang XV Generasi terakhir Itu Ada Tombol Di bagian Transmisi Biasanya Kalau di generasi Sebelumnya Menjadi D3 Kalau sekarang Jadinya Tipe sport Jadi untuk Den Livina Yang Yang 2017 Ini Sudah ada Mode sport nya Ini kita coba ya Ini Pencetannya Di sebelah kanan Mungkin nanti Lebih di zoom ya Waktu Cinematic Sebentar Ternyata Jalanan agak Padat guys Oke Ini kosong Kita coba Mode sport nya Langsung Lari Dia Kalau Sedang menggunakan Mode sport Memang tenaganya Lebih enteng Tetapi Menggunakan RPM Yang tinggi Sekarang Karena Kita di Kondisi Dalam kota Mending kita Menggunakan Yang Biasa Aja Yang normal Karena Dengan Yang normal Ini aja Tarikannya Masih enak Dan Bencinnya Pasti Lebih irit Seperti Mode eco Di mobil Mobil yang Lainnya Sekarang Kita coba Abis ini Ada belokan Lagi Kita coba Sekali Lagi Untuk Handling nya Ya Karena Ini Jalanan lurus Kaki-kaki Nyaman banget Tidak ada Bunyi-bunyi Karena Mungkin Didukung Bannya Yang Masih tebal Juga Nah Ini Kita Coba Untuk Handling Tuh Dengan Kecepatan 30 km Masih Empuk Dan Penumpang Tidak Goyang Tidak ada Limbungnya Jadi Penumpang Tetap Nyaman Mungkin Kalau Teman-teman Mau Coba Test drive Sendiri Bisa Hubungin Tim kita Nanti Silahkan Test drive Kalau kita Tetap Menyediakan Review Test drive Ini Seperti Tidakfic Tidak Tidak Makyat Tidak Tidak Terima kasih.